buket permen bulan sabit dengan merebing kertas gadung assalamualaikum semua selamat datang di channel new alkafi jangan lupa subscribe ayo kita berkreasi jangan lupa persiapkan dulu alat dan bahannya buket ini dengan budget di bawah 15 ribu kita bikin bulan sabitnya dengan menggunakan piring seperti ini dengan diameter 22 cm kemudian kita blad di kardus seperti ini kita pakai sepidol untuk menggambarnya setelah kita gambar melingkar kemudian kita gambar seperti di video biar menyerupai bulan sabit antara lingkar pertama dan lingkar kedua dengan ukuran 7 cm 7 cm kemudian kita ganti antara ujung bulan sabit ukurannya 22 cm kita bikin 2 bulan sabitnya kemudian kita double tip seperti ini cara memberi double tipnya sesuai selera ya kalau dirasa sudah cukup double tipnya kemudian kita satukan bulan sabitnya tadi untuk tangkai buket dengan ukuran 7 x 14 cm untuk tangkai saya bikin 3 lapisan kemudian kita selotip seperti ini biar kuat kemudian kita ambil kertas kadu untuk melapisi bulan sabit tadi kita menggunakan double tip seperti ini disini kita tanpa menggunakan lem tembak ya hanya alat dan bahan seadanya kemudian kita rekatkan di kertas kadunya seperti ini kemudian kita gunting seperti di video cara menggunting kertas kadu harus dikasih lebihan tidak boleh ngepres di bulan sabitnya kemudian di pinggir kertas kadunya kita kasih double tip seperti di video untuk menyesuaikan kertas kadu dengan bulan sabitnya kita potong-potong seperti ini kemudian kertas kadunya kita rekatkan seperti di video kalau pas ujung bulan sabit kita potong seperti di video kemudian kita kasih double tip seperti ini jadinya seperti ini kemudian untuk mempersatukan batang buket dan bulan sabitnya kita menggunakan tusuk sate seperti ini kemudian untuk menempelkan permainnya kita menggunakan double tip lagi seperti di video cara mengasih double tip sesuai selera ya setelah dirasa cukup double tipnya kemudian double tipnya kita ambil kertasnya seperti di video kemudian kita rekatkan permain jubinya satu persatu seperti di video di ujung bulan sabitnya kita rapikan permainnya dengan menggunakan selotip agar kelihatan rapi dan lancip ujung-ujung bulan sabitnya kita ambil kertas kadu yang sisanya tadi kemudian kita potong seperti di video untuk yang potongan ini kita bagi menjadi 3 potongan seperti di video ini nanti untuk depannya permain ini digunakan untuk menggantikan kertas tisu kalau biasanya dibuket-buketkan pakai kertas tisu ini pakai kertas kadu kita lipat seperti ini kemudian kita letakkan di antara sambungan batang dan bulan sabitnya seperti di video kita bikin sebanyak 3 kemudian cara meletakkan seperti di video kita ambil sisa potongan kita ambil sisa potongan kertas kadu tadi kemudian kita potong seperti di video ini nanti untuk rok bagian batang buket kita bikin dengan 3 ukuran besar, sedang, dan kecil hasil potongannya seperti ini besar, sedang, dan kecil sisa kertasnya kita potong seperti ini menjadi 4 potongan potongan ini untuk layer pertama dan kedua untuk kanan dan kiri buket untuk layer pertama kita lipat seperti ini ini harus kanan dan kiri cara memberi selotip seperti di video potongan ini untuk layer kedua kita lipat seperti ini kemudian kita rekatkan di bawah layer pertama tadi layer kedua sama dengan layer pertama tadi harus kanan dan kiri untuk potongan kertas kadu yang rok tadi yang bagian yang besar kita potong sedikit untuk bagian belakang buket seperti di video biar rapi bagian belakang kita kasih kertas kadu seperti ini sisa potongan kertas kadu untuk rok yang besar kita letakkan disini kita rekatkan dulu dengan selotip kanan dan kiri biar tidak lemas kemudian untuk potongan kertas kadu yang lebih baik kemudian untuk bagian depan kita rapi seperti di video dengan memberikan lipatan di depan lipatannya kanan dan kiri agar roknya mengembang kemudian kita kasih selotip kanan dan kiri biar tidak lemas kemudian untuk potongan kertas bagian rok yang sedang kita lipat seperti di video ini kertas kadu ini kertas kadu untuk bagian rok yang ukuran kecil kita lipat seperti di video biar rapi kita selotip untuk mempermanis tampilan kita ikat dengan menggunakan pita satin dengan ukuran 2 cm kemudian kita potong seperti ini ujung pita kemudian pitanya kita ikat seperti ini kita ikat dengan simpul mati ikat yang kuat biar tidak lepas kemudian kita ambil pita lagi kita masukkan ke dalam ikatan tadi kita samakan panjangnya dulu kanan dan kiri kemudian kita ikat dengan mengulakan simpul mati kemudian kita pita untuk pita yang pertama tadi seperti di video kemudian kita pitakan lagi untuk pita yang kedua seperti di video jangan lupa ujung pita kita potong seperti ini jadi deh buket cantik dengan budget di bawah 15 ribu belakang pita kita kasih selotip biar tidak geser pitanya selamat berkreasi semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat terima kasih telah menyimak video dari saya dan terima kasih telah mendukung channel saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati